Jadi cara pake ya, tinggal dipencetin ya Treng, 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 treng gitu Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku bakal Berbagi informasi Buat alat kesehatan apa aja yang aku beli Untuk mempersiapkan koas Yeay Jadi kayak koas starter kit gitu Nah jadi ini udah ada Barangnya Ini aku beli kemarin Di pasar Pramuka Lokasinya ada di sekitar di daerah Matraman sana Terus di pasar Pramuka itu Emang banyak banget jualan alat-alat kesehatan gitu Selain itu juga dia ada juga jualan kayak obat-obatan gitu Bukan obat-obatan kayak narkoba gitu ya guys Tapi kayak Ya obat-obatan buat orang-orang sakit gitu Oh ya Jadi di video ini Aku gak disponsorin sama tokonya Jadi ini beneran Murni Aku beli sendiri sama Orang tua aku kemarin Dan kita juga sempet Keliling-keliling pasarnya Karena kita Ya survei harga dan lain-lain Oke kita mulai aja Jadi yang pertama Ada Littman Klasik 3 Nah sebenernya Kalau buat stethoscope sendiri Seharusnya tuh Bagusnya udah beli dari awal Kamu baru keterima jadi mahasiswa kedokteran Karena stethoscope tuh bakal kepake banget Jadi ada beberapa warna gitu Tapi kalau aku sendiri Aku ngambilnya yang hitam semua Soalnya menurut aku lebih bagus aja Jadi di dalamnya itu ada kayak buku panduannya Terus abis itu selain itu juga ada Semacam apa ya ini Kayak ini kalau misalnya tiba-tiba Copot atau apa Barang yang kedua adalah tensimeter Ini salah satu hal yang wajib banget dipunyain dari awal Aku belinya restart Nah ini ada kayak buku panduannya juga Ini tensimeternya restart Terus kalau tidak buka Udah dapet tempatnya nih Nah ini alatnya Oh iya jadi tuh sekarang Kan ada keluaran Udah gak boleh yang raksa Makanya aku belinya juga gak yang raksa Ini kayak biasa aja ya ininya Nah sebenernya tuh kemarin tuh ada dua pilihan Yang kayak gini Jadi ini bisa diputer-puter kayak biasa Ada juga yang tinggal dipencet aja Kayak gini Pencet-pencet disini Tapi aku lebih milih yang kayak gini Soalnya gak tau kenapa Pas aku cobain kayak pas dipencet-pencet gitu Aku tuh kayak punya feeling aja gitu Kayaknya kalau aku yang pake gak bakal terawat gitu Soalnya aku ngerasa kayak aku bakal ngerusakin tombolnya Selanjutnya ada Hammer Tapi bukan buat malu dining ya guys Jadi buat palu refleksnya Ini Ini aku belinya yang merek General Care Nah sebenernya ada tiga warna Satu warna lagi tuh warna biru Tapi aku lebih prefer warna merah Jadi sebenernya punya aku cuma satu Yang merah aja Tapi ini satunya lagi beliin adek aku Nah ini buat apa? Buat meriksa kayak refleks Nanti ada refleks tuh ada yang refleks pisiologis Yang normal aja Ada juga yang patologis kayak penanda Kalau emang kalian tuh punya suatu gangguan Ini barang keempat Ini termometernya Jadi aku belinya itu mereknya Omron Ini tuh kayak gitu udah dapet baterainya sekaligus Jadi tinggal dipasang aja Ini biasanya buat di daerah ketiak gitu Nah jadi dia ada kayak tombolnya Ini tombolnya Jadi caranya itu nanti pencet aja tombolnya Terus kalau misalnya tombol udah dipencet Ditaro di ketiaknya Terus abis itu kita tunggu aja Nanti kalau yang ditaro tuh di bagian ini ya Bagian ini yang kita taro Nanti kalau misalnya udah ditaro Tunggu sampai dia bunyi kayak Tit 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 Nah nanti itu berarti udah Udah final sumunya segitu Terus tinggal dilihat aja Terus kalau misalnya mau matiin Ya dipencet lagi di tombol ininya Kita pencet lagi di tombol ininya Ini adalah pen light ya guys Pen light Aku belinya yang merek ABN Buat pen lightnya Nah ini barangnya Jadi cara pakenya itu Tinggal di pencet aja ini Tereng 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 Terus abis itu dia ada kayak Nih dia kayak kita bisa lihat Pupilnya segede apa Pupil pasiennya segede apa Terus abis itu juga selain itu Dia juga ada kayak Ada kayak penggarisnya gitu guys Liat deh Berapa mili Berapa mili Berapa mili Jadi kita bisa kayak ngeliat dari sini langsung Nah aku beli ini Jadi ini Kalau misalnya kita meresepasien Kadang-kadang kalau kita mau ngeliat Kayak rongga mulutnya gitu Kita harus nurunin lidahnya Ada yang stainless Jadi kayak tinggal dibersihin Tapi ada yang kayu Nah kayak gini nih Sebenernya dia tuh mirip Hashtag es krim ya Kalau misalnya menurut aku Jadi ini isinya ada 50 50 pieces Satu kotak Bisa Kayak gini nih Aku beli oximeter Ini dia oximeter Aku beli yang merek general care Ini ada beberapa variasi warna Terus aku ngambil warna pink Nah jadi kayak udah dapet Kayak casingnya gitu juga Nih barangnya Terus dia ada kayak gantungan Jadi mungkin gampang kali ya Tinggal digantung gini Oximeter ini bisa bantu kita Buat ngeliat saturasi oksigen Pasien Selain itu juga Bantuin kita buat Bisa ngeliat langsung nih Kira-kira Denyut nadinya itu berapa Jadi cara makanya adalah Ini Terus abis itu kita taruh aja Jari kita Antara jempol Atau gak telunjuk Kayak yang lain ya Terus dia kayak bakal loading gitu Kayaknya ini kebalik deh Yaudah gak apa-apa ya guys Pokoknya intinya dia loading Jadi hasilnya Kalau aku itu Oksigen aku 98% sekarang Terus selain itu 81 kali per menit Denyut nadinya aku Yang mana ini normal ya Dua-duanya Kalau misalnya mau nyalain Harus mencet tombol yang ini Kalau misalnya udah Nanti dia mati sendiri Maskar Sebenernya setelah aku tuh Di era pandemi ini Kayaknya kita disediain deh Tapi gak apa-apa Kata mama aku beli aja Terus juga aku Aku kan pake kudung Jadi lebih gampang Kalau misalnya pake masker hijab gitu Jadi ini kita beli masker hijab Multi One Plus Nah ini isinya Ada 50 pieces Oke kita sudah hampir Sampai ke bagian terakhir Ini Jadi sebenernya ini juga Bagus banget ya Kalau misalnya kalian mau beli Easy Touch Ini tuh alat GCU Buat meriksaan gula darat Terus kolesterol Sama juga selain itu Buat meriksaan nasa murat Ini sebenernya bagus banget Kalau kalian punya Dari awal kalian Jadi mahasiswa kedokteran Karena ini sangat-sangat membantu Apalagi kalau misalnya Bakalan sering banget Melakukan kegiatan pengabian Ke masyarakat Kayak aku kemarin Kayak kita ngecek-cekin Di masyarakat Kolesterolnya gimana Gula daranya gimana Dan lain-lain Terus kita kasih edukasi juga Habis itu aku kaget banget Pas aku beli alat ini Aku kirain kayak isinya tuh Cuman bakal Alat yang kotaknya doang Tapi ternyata kayak Udah sepaket gitu Di dalam kotaknya Nah Dia udah kayak dapet Sama tempatnya juga Ini khas banget gak sih Kalau kalian yang tau Warnanya bakalan lalu kayak gini Kalau kita buka Ternyata kita tuh dapet Paket lengkap gitu guys Menurut aku sih paket lengkap ya Nih jadi kita dapet kayak jarum Nih jarumnya ada Terus ada kayak baterainya juga Buat alat GCU-nya Ini alatnya Ini alatnya Terus lain itu ada kayak kuncinya juga Ini kuncinya Nih kuncinya Kalau misalnya tiba-tiba Mau ngecek alatnya tuh Masih bagus atau enggak Ini ntar tuh tinggal dicolok kesini Terus kita tinggal baca disini Ini kira-kira alatnya itu Tulisannya tuh masih bagus atau enggak Error atau enggak Nah terus selain alatnya ini Kita kayak dapet juga Langsung ada tiga nih Jadi ini macem-macem ya Ada yang gula darah Ada yang kolesterol Ada yang asam urat Terus selain itu ada dapet juga Ini kayak penusuknya gitu Pennya Jadi nanti jarumnya tinggal dicolok kesini Terus nanti kita tinggal musuk Terus kita masukin Terus kita lihat hasilnya gimana Terus kita lihat apakah dia tuh normal atau enggak Nah nanti kayak Nanti kita bakal cobain ke mamaku Soalnya mamaku bilang Dia pengen banget diperiksa Tapi kayak Udah sekalian aja Kamu bikin konten gitu katanya Ini isinya 100 pieces Kayak gini aja sih sebenernya Kebalik ya Udah kayak gitu aja Jadi Kalau ditotalin Kemarin aku habis Sebesar 2 juta 837 ribu rupiah Thank you guys for watching Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe I'll see you guys on my next video Dadah Bye-bye 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 Terima kasih.